Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya di channel 3 kantata pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perasa namun sebelum saya menjelaskan tentang perasa silahkan subscribe channel ini jika anda merasa bahwasannya channel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan berbahasa anda baiklah saya akan menjelaskan tentang perasa perasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna jadi prinsip dasar yang harus kita perhatikan dalam perasa adalah bahwasannya perasa itu terbangun minimal dua kata jadi boleh dua kata atau lebih perasa bersifat non-predikatif atau yang sering dijelaskan sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis subyek, obyek, keterangan dan pelengkap dalam sebuah kalimat dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwasannya perasa itu hanya menduduki satu fungsi sintaksis atau satu fungsi dalam kalimat jadi dua kata yang terbentuk dalam perasa itu hanya menduduki subyek mungkin hanya obyek mungkin hanya keterangan dan lain-lain jadi tidak mungkin ada dua fungsi dalam satu perasa dalam sebuah susunan kalimat perasa tidak bisa dipindah atau dipisahkan karena bisa mengubah makna kalimatnya jadi dua kata yang tergabung dalam perasa itu tidak bisa dipisah atau dipindahkan karena dua kata itu sudah membangun makna yang menyatu atau saling berkaitan baiklah, saya akan memberikan contoh perasa agar Anda semakin memahami seperti apa perasa itu kita lihat kalimat pertama seorang wanita sedang berjualan di depan pasar kota disini saya mencoba membedakan kelompok kata atau perasa dalam warna yang berbeda disini seorang wanita sebagai subyek sedang berjualan predikat di depan pasar kota keterangan karena di awli preposisi dari kalimat ini dapat kita lihat bahwasannya masing-masing fungsi minimal ada dua kata jadi dalam satu kalimat ini ada tiga perasa perasa satu perasa dua perasa tiga kita lihat lagi kalimat kedua setiap pagi matahari selalu menyinari bumi setiap pagi keterangan matahari es selalu menyinari p bumi o kalau kita perhatikan disini fungsi yang memiliki dua kata ada dua setiap pagi dan selalu menyinari berarti dalam kalimat ini ada dua perasa kemudian nomor tiga seorang anak akan berangkat ke sekolah barunya disini seorang anak subyek akan berangkat predikat ke sekolah barunya keterangan berarti disini ada tiga perasa satu dua tiga ya begitu cara menentukan perasa sekarang mari kita menentukan jenis perasanya yang pertama ada perasa verba verba sama artinya dengan kerja atau kata kerja ya jadi perasa verba merupakan perasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga dipakai sebagai pengganti kata kerja ya jadi perasa yang terbentuk dalam perasa verba itu berupa kata kerja kita lihat perasa ini biasanya menduduki sebagai predikat siswa-siswa sedang mengadakan penelitian di laboratorium ya disini ada kata sedang mengadakan sebagai kata kerja berarti disini fase verbanya adalah sedang mengadakan mereka belum makan sejak tadi pagi ada kata makan sebagai kata kerja berarti fase verbanya adalah belum makan kakaknya akan pergi ke luar negeri ada kata pergi sebagai kata kerja yang diawali dengan akan berarti berupa perasa verba kalian harus belajar agar mendapatkan peringkat belajar kata kerja diawali dengan harus jadi disini sebenarnya yang kita cari adalah kata kerja dimana kata kerja itu diikuti oleh keterangan ya itu sedang mengadakan belum makan akan pergi harus belajar berikutnya ada frasa adjektif adjektif itu sifat jadi frasa adjektif merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata sifat dan dapat digunakan untuk menambahkan kata keterangan misalnya agak, sangat, dan paling kita lihat contohnya cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan jadi kata panas itu kata sifat ada kata sangatnya kakaknya rajin sekali di kelasnya rajin kata sifat ada rajin sekali sebagai predikat disini berarti frasa adjektif kira paling pandai di sekolahnya ada kata pandai sifat paling pandai berarti berupa frasa adjektif selanjutnya ada frasa numeralia dari kata nomor atau angka atau bilangan jadi frasa numeralia merupakan frasa yang terbentuk kata bilangan atau dapat digunakan untuk mengganti kata bilangan dalam kalimat kita lihat lita memiliki dua ekor kucing S-P-O O-nya dua ekor kucing ada kata dua berarti numeralia mita membeli satu tanggai bunga mamar mita S-P-O satu tanggai ada kata satunya berarti numeralia sekolahnya membangun enam ruang kelas enam ruang kelas ada kata enamnya disini S-P-O sebagai objeknya juga numeralia berikutnya ada frasa prepositional ada dikata preposisi kata depan ingat ya kata depan itu ada di ke dari kepada ya jadi frasa prepositional merupakan frasa yang memiliki kata depan sebagai petunjuk atau unsur penjelas kita lihat contohnya kucing itu terus berdiam di depan rumah majikannya disini ada kata di preposisi ia sudah berada di rumah barunya di dia akan pulang ke kampung halamannya ke berarti preposisi berikutnya ada frasa nomina nomina itu kata benda ya jadi frasa nomina merupakan frasa yang terbentuk dari kata benda adiknya memiliki sebuah mainan S-P-O ya disini kata intinya adalah mainan ditambah sebuah sebuah mainan berarti frasa nomina ibunya seorang dokter dokter seorang dokter seorang seswa datang terlambat seorang seswa intinya seswa kata benda ya itu namanya frasa nomina jadi disini frasa nomina itu bisa menduduki sebagai objek kalau kita lihat disini bisa menduduki sebagai predikat bisa menduduki sebagai subjek asalkan kata intinya itu berupa kata benda demikian tadi penjelasan tentang frasa baik itu frasa verba frasa adjektif preporsional numeralia dan frasa nomina semoga penjelasan ini bermanfaat dan jangan lupa jika ada pertanyaan atau hal penting ataupun masalah bahasa yang ingin ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih